tulisnya disitu zakat saya tanya untuk siapa untuk Ustaz Soma masuknya kemana ini tapi kalau untuk diri saya menjawab ada kepentingan maka saya tanya orang lain saya telpon Ustaz Samsuddin Muir kakakkuasa ini dosen syariah Assalamualaikum bang Waalaikumsalam ada orang ngasih duit ini aku masuk kalau menurut aku masuk nih bang kau masuk mana kata dia saya bilang Fisabilillah karena kata Imam al-Razi jalan mengagumkan agama Allah itu banyak tidak hanya perang aku mengajarkan agama berarti aku masuk Fisabilillah kau dapat gaji dari Uwin tak saya ambil karena saya tak tengok isinya maka kalau untuk diri kita jangan kita jawab sendiri begitu juga antum kalau teman tahu hukum karena bias dia ada kepentingan dan kalau untuk dikasih duit jangan tengok dulu karena kalau tengok akan berusaha mencari dalil sekuat-kuat itu kaedah ilmu untuk pikir kalau udah berilmu maka kamu lulus ujian makin berat ujian cerama masa setengah jam witness kota mana mungkin cerama setengah jam kita sendiri lulus kota lulus pikir saya berarti ada kepentingan ini dibalikin lalu yang mengantar nih saya suruh ke panti asuhan pajar harapan belakang kofis ini kau antarkan ke sana kau serahkan foto nanti fotonya kirimkan terima kasih ya Pak mudah-mudahan panti asuhan pajar harapan bisa bermanfaat sejak itu dia tak ngasih dia mau masukkan kail mata pancing sih kalau udah kepancing disini kan udah denariknya kan mana bisa kan kita bisa dipancing kenapa karena cuman kotak kalau sekoper saya yang telan diulurnya diulurnya sampai tertelan mata pancing ini kalau udah tertelan tersangkut di insang haa mulai denarik oh tak semudah itu kau tak tahu ini belut udah makan oli kau pikir ini ustaz aja aja kan bisa minta foto KTP ustaz kirim foto KTP Alhamdulillah ustaz mobilnya sudah menyemperang dari bakau kuni menurut merah menuju bakau kuni dua hari lagi sampai ke pekan baru insya Allah kami kirim ke rumah ya Pak ustaz ya insya Allah Alhamdulillah jazakumullah khairan berkah selalu itu WA pertama WA berikutnya insya Allah nanti akan saya serahkan ke panti asuhan pajar harapan itu caranya lu mulut udah ketelan pancing payah mengelak ya hari ini saya 10 tahun akan datang bisa terjadi pada enteng ingat enteng cakap saya ini ingat saya udah mati sampai kan coba-cumpuan kirim saya PTH sebetulnya berat nih Pak ustaz jangan sampai kita cerama biar turur orang masih cerama tak ada harga di di jengkali orang pernah ya mendengar kata di jengkali orang jengkal itu kan segini ini yang paling mahal adalah harga jangan cari muka karena kita udah punya muka jangan cari nama karena kita sudah punya nah pertahankan harga diri jangan sampai kita dibeli orang Allah sudah membeli nyawa antum dan harta antum dengan surga antum sudah transaksi dengan Allah Allah sudah membeli diri antum Allah sudah membeli hanta antum dengan apa Allah membeli? dengan surga maka barang yang sudah dijual tak boleh dijual sekali lagi jangan antum jual diri antum jangan antum jual harta antum ke yang lain karena antum sudah menjualnya ke Allah hal adullukum ala tijaratin tunjiku min azabin alim maukah kamu kutunjukkan pada suatu perniagaan yang menyelamatkan kamu dari azab tu'minuna billah wa tujahiduna fisa billah bi'amwalikum wa'afisit terakhir salam subuh dibaringi ketika salam parahir salat subuh di barang ni salat subuh di barang ni ketika salat terawih salat subuh di barang ni kutunjukkan antum imam antum antum di belakang sholat wajib kalau mazhab syafi'i nanti bermasalah pada kunun karena imam antum takdiri tak buku sedangkan antum berkurut cuman antum berkurut itu letak masalahnya ada pun imam sholat sunnah makmum sholat wajib boleh atau tidak boleh antum sholat sunnah di jalan nih pas mau balik tak lama datang orang dari belakang menepuk bahu mau jadi makmum dia sholat apa? sholat wajib antum sholat sholat jadi habis tak boleh mazhab maliki tak boleh mazhab maliki imam dengan makmum mesti sama sholat ini maka tepuk-tepuk bahu itu tak ada dalam mazhab maliki 4-2 tahun saya di Maroko tak ada orang tepuk-tepuk bahu karena dia dari awal sekarang itu dia udah tau bahwa imamnya ini sholatnya sama mazhab syafi'i boleh imamnya sholat sunnah makmumnya sholat wajib mana dalilnya? dalil satu nabi sholat sama sahabat selesai sholat nabi pulang sahabat yang sholat sama nabi ini tak pulang dia duduk di mesin tak lama sudah itu datang orang kampung dia kata orang kampungnya kami belum sholat kami mau sholat kata orang kampungnya kau lah jadi imam karena kau sahabat nabi kau dekat dengan nabi kau belajar sama nabi kau afdal kau jadi imam lalu sahabat nabi ini jadi imam dan orang kampungnya jadi makmum pertanyaannya sholat apakah imam itu? sholat sunnah antun kalau sholat zuhur kalau sholat zuhur dua kali sholat yang pertama itu wajib sholat yang kedua itu sunnah untuk mencari fadilah sahabat nabi yang sudah sholat sama nabi tadi jadi imam maka sholat dia yang kedua itu adalah sholat sunnah sedangkan makmumnya sholat wajib itulah dalil boleh orang sholat sunnah makmumnya sholat wajib dan ini yang kedua nabi jadi imam sholat khawf makmumnya sahabat selesai warah ta'ad salam assalamualaikum warahmatullahi nabi jadi imam lagi makmumnya berganti makmum yang tadi sholat baris kedua menjaga menengok musuh sekarang baris yang pertama turun ke belakang untuk menjaga pertanyaannya nabi sholat apa yang kedua ini? sunnah jamaahnya itu dalil kedua bahwa imam boleh sholat sunnah dan makmumnya sholat wajib nampak antung kehebatan masyarakat nampak bisa dia mengambil dalil di tajamnya masyarakat gurunya pun tak tertangkapnya memalik bukan merendahkan memalik memalik tak datanglah saya berhubungan menjumpai ahli-ahli hadis bertanya tentang apapun perempuan haib memandikan jenazah assalamualaikum warahmatullahi hadis waalaikumsalam ada hadis tentang perempuan haib memandikan jenazah mempandang-pandang hati-hadis antara ada kalau rapat dengan tak ada ada-ada tak ada tapi kalau saya tahu sudah jumpai imam murid berusaha berjalan apa ada ada perempuan haib memandikan jenazah hadisnya ada boleh boleh orang mana hadisnya hadisnya waktu nadi etikaf ini tempat nadi jadi imam di samping kiri itu kan kamar nadi jadi tak ada jaraknya langsung lintik itu sebelah kamar nadi nadi minta ulurkan kain tolong ulurkan aku kain insya ulurkan aku kain kenapa nadi tak mau keluar karena takut etikafnya batal kenapa insya tak masuk ke dalam karena insya sedang berhalang insya tak mau mengulurkan kain kenapa dia sedang berhalang kata nadi tanganmu tidak haib insya mengulurkan tangan dari jendela kata murid imam sasi itulah dalil perempuan haib boleh memandikan jenazah nampakan mengambil dalil yang tak jadi kemudian ada yang sekarang mana dalilnya disebutkan juga tak terangkap kau itu yang bisa menangkap dalil itu fakih bukan awam sekarang ada orang disuruhnya semua orang awam menjadi fakih mana bisa begini pembagian akal itu ada ada yang sedang ada yang tinggi rezeki pun begini juga ada yang redah ada yang sedang lukit muka pun gitu juga ada yang ganteng ada yang kurang ganteng mana bisa disamakan semua jadi suruhnya semua orang jadi fakih mana bisa tapi atau paham itu enaknya mengajar sama siswa orang semua unik dia paham habis itu baru lupa apakah boleh saat duduk atau berbaring kaki menghadap ke kiblan lupa Terima kasih.